Hai cekpol tempat kita biasa mandi cekpol ini aduh mau kongkong malah cekpol ketemu lagi lor di jurnal si Jon tapi kali ini kita lagi dapat musimah lor dari niatnya mau berendam air panas di kepon dalam air panas di sungai serai tapi ternyata pemandian air panasnya jepol diterjam banjir lor banjir banjang semalam ini Oh ini lor jepol tempat kita biasa mandi ini jepol ini aduh mau kongkong malah jepol banjirnya itu deras banget semalam tuh banjir kirimannya itu waduh Aduh kita nggak bisa lagi kongkong ini beberapa bulan lagi nih ya aduh 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 ya udah nggak apa-apa kita lihat coba ya hancurnya kayak apa tuh tuh kena air dingin semua tuh hilang semua wah ini batu-batunya pada berserakan diterjam banjir lor tadinya ada jalan di sini aku udah hilang tuh tutup sama batu-batunya tuh jadi susah caranya Hai nanti polo nupa roh wak Tuh, nggak ambil tapi wawahnya jebol untuk perowong tuh sudah tulur Nah, nggak ada alas kondasinya ini Kena air semua Wah, ini sisa-sisa banjirnya tuh, rumputnya pada rupuk semua Sampai jebol tuh tulisan bendungannya itu Tuh, 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 Tuh Kena semua itu Wah, tuh, airnya Ini tadinya padahal dalam ini Batu sama pasirnya ini Wah, batu pasirnya apa kamu? Nggak pakai pak gue cakin banyu adem pak cakin banyu adem nah ini sumber air panas sekarang tertutup batu sama pasir lho jadi nggak kerasa panas lagi airnya apalagi itu udah ketiwa air yang beras dari atas tuh airnya harus digali dan dibersihkan lagi ini biar bisa dipakai ini buat berendam selamat menikmati muset itu airnya sampai sana tuh wah itu tuh tuh sampai sana airnya pasti hilang semua ini buset dari mana dari situ kegeser sampai ke sini buset mas ini emang banjirnya segede apa sih mas ini banjirnya semalam itu sore jam sekitar jam 7 lebih lewat ya itu hampir jembatan itu hampir nyampe nyampe jembatan itu akhirnya hampir nyampe berapa itu kurang lebih mungkin ya sekitar yang 7 meter ya ada ya woleh 7 meter ada sampai yang gaun itu mas iya gaun pakis itu gaun pakis itu kena buset tinggi banget iya orang kalau kena wassalam udah ya udah nggak ngetolong lagi mas itu mas nah itu yang sungai di belakang kayaknya kemarin itu beda jalurnya mas oh iya itu sungai itu dulu posisinya sudah seperti itu oke pembantuannya itu kumpul di sebelah sana semua iya juga sekarang terbilang tingkat tingkat pembantuannya geser ke sini semua oh jadi sampai geser segini saking keras itunya ya airnya ya iya iya batunya bisa geser ke situ lah sini semua bakal bunuhnya batunya di sebelah sana semua kalau dulu pas banjir ngubah arus nggak mas enggak kalau dulu enggak posisi tetap kepatuan masih sama kalau dulu kepatuan pertama tetap kesana enggak sampai gajah dulu arus ini karena ada di sebelah tengah-tengah lah oh iya iya sekarang gara-gara airnya itu ya iya sekarang lagi arusnya ngubuh di sebelah sana semua oh iya 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 ini sebelum banjir kayak gini pernah gak banjir tersersusak kayak gini mas sebelumnya belum pernah cuma banjir besar udah pernah tapi kalau yang setara ini belum pernah sampai anjur gini belum pernah belum pernah jadi kalau dulu walaupun kena banjir enggak apa-apa mas enggak apa-apa biar aja paling apa pasir masuk ke tempat teman biar aja tapi enggak sampai jebol enggak sampai jebol baik tadi yang rusak apa itu yang pilar tuh mas ya pilar-pilar ya kerowong itu mas ya yang pilar juga kerowong terus sama tembok-tembok tembok-tembok tembok itu keliling itu yang buat tampeng air itu udah hilang di bawah air tapi alhamdulillah gak ada pasti orang mandi mas ya aman ya alhamdulillah posisinya malam lah ya jadi gak ada orang mandi jadi gak kalau misalkan ada orang mandi pagi walah udah kebawa arus udah enggak bisa tempol lagi mas hehehe ini apa namanya dibangun tahun kapan mas? tahun berapa? ini kalau dibangunnya sekitar kurang lebih 8 tahun 8 tahun 8 tahun tapi sambil berklaim kita terus gitu loh mas musul-musul terus untuk bangunnya oh gak sekali bangun gitu ini yang berarti dana-dana desa mas ini kalau barat dana apa ya suadaya 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 bukan revit pemerintah bukan oh elah berarti warga sendiri sebenarnya ya yang bikin ini yang bikin ini oh abe-abe-abe-abe nah ini rencana memperbaikinya gimana ini mas? ini mungkin rencana memperbaikinya lagi nanti setelah musim kemarau ya rencana mungkin habis lebaran lah ya nunggu musim kemarau dulu lah karena kalau musim sekarang kayaknya belum belum meyakinkan untuk membangun karena nanti di bulan kuasa pasti masih ada panjir yang besar lagi masih musim hujan ya berarti kita puasa berapa bulan nih gak konggum mas? ya mungkin ya 2-3 bulan ya? 2-3 bulan wah ada 2-3 bulan kita gak konggum lor oke lor tadi hancur ya ternyata hancur ininya apa kemudian air panasnya tuh sebanyak tersepanat itu aduh kita bakal libur 3 bulan ini gak konggum di kebun dalem di sungai ini tapi alhamdulillah gak ada orang yang bawa panjir ini pas kebetulan gak ada orang yang konggum wah berada konggum habis itu ya sekaligus ini sebenarnya juga rezekinya ini nih apa penggali pasir ini karena dapat pasir langsung ke atas semua itu mereka lagi sudah pada tinggal ngeruk aduh ya adanya kustyawang inilah ya satunya rusak satunya dapat kerjiki waduh ya kita tunggu ya lor ya kita tunggu nanti tapi ya habis bulan kuasa habis bulan kuasa dibenerin terus apa namanya baru kita bisa tapi nanti juga sambil di persis dikit-dikit kecil-kecil aja ada tadi emasnya itu ya walaupun gak ini banget lah ya ya gak enggak bul tapi mungkin kalau kecil-kecil bisa lah ya Allah ya Allah tapi dia ngaca banjir dia yang banjir kacau banget sini kena banjir jika ya masih banjir oke ya lor sampai ketemu lagi di Jurnal Sijon selanjutnya muka-muka gak banjir lagi lah kita bisa konggum lagi ya